Selamat datang di Kabupaten Bogor. Sekarang kita mau berkeliling ya. Oke, mari kita ikuti. Kang boleh diceritain gak? Awal masuk Nasdem itu seperti apa? Ini kan rame nih. Ada banyak teman-teman Kang Sahrul juga yang banyak masuk di Nasdem gitu. Saya kira partai Nasdem itu partai yang punya grandisan yang jelas ya. Seperti apa, presidennya sebelum yang lain jelas mau dukung siapa memang sudah jelas gitu ya. Sudah deklarasi duluan. Dan sebetulnya jujur saja salah satunya yang membuat saya juga akhir setarik itu pun karena memang saya mendukung memberikan sekarang. Saya salah satu pendukung Jokowi juga. Dan saya seperti punya wadah gitu ya. Wadah untuk bisa melakukan banyak hal. Atmosfer yang tercipta di Nasdem itu belajar dan belajar. Saya enjoy gitu. Tapi memang di politik saya pun memang masih harus banyak. Belajar. Sekret diri saya gitu ya supaya bisa lebih memahami gitu. Dan tidak salah langkah ke depannya. Dan akhirnya saya berpikir ya ini tugas saya. Saya sebagai generasi muda, saya sebagai anak muda. Siapa lagi yang bisa mengubah bangsa ini menjadi lebih baik selain kita gitu ya, anak-anak muda. Terima kasih. Kang, gimana perasaannya? Ini kan sudah lama vakum di dunia sinetron gitu. Tapi warga masih, masyarakat masih mengenali. Ya jadi saya juga baru enggak gitu ya. Oh ternyata mereka-mereka yang dulu menjadi penonton Jin dan Jun. Om saja. Om Jin. Cuman ESD, SMP. Sekarang mereka sudah pada punya anak satu. Jadi mereka pasti mengingat gitu ya. Tapi gimana acaranya Kang? Untuk mengedukasi masyarakat yang sudah pola pikirnya. Kalau sudah ada acara, wah ini pasti. Itu mereka frontal kok. Dari mereka sendiri juga. Misalnya kita bikin acara ngobrol gitu. Terus ketemu. Dan ketika misalnya ada yang nyetuk. Mana atuh amplopnya misalnya gitu ya. Mana atuh ya pancah lagi. Gimana duitnya gitu. Saya selalu selalu menyampaikan. Ibu. Ayu nama kia. Abi gak pasti kan atos kak ibu. Mungkin mentos sama jabat. Abi di canak atos ibu. Koyong tak gitu. Bimbung atuh. Yang nges atuh. Sok ayu nama kumaha. Artinya, mendekatan secara bahasa dan kultur ya. Saya juga memang warga kaubatan Bogor. Jadi perasaan lebih serem. Kenapa saya kenal seder? Itu pun karena memang saya ditawari untuk di dapil saya. Sementara banyak partai sebelumnya yang tidak di dapil ini. Atau bahkan juga bukan legislatif tapi eksekutif. Nah saya memang sudah berminat. Udah berapa wilayah yang sudah di datang ini ya? Kurang lebih ada sekitar 30 desa kali ya. 30 desa. Kang. Ini kan di Kabupaten Bogor aja. Persaingannya cukup ketat. Public figurinya cukup banyak. Luar biasa. Dan incumbent yang jadi kemarin juga masih di Kabupaten Bogor. Masih banyak juga. Gimana strategi Kang Sarul? Saya tidak punya strategi yang macam-macam ya. Saya hanya meneruskan saja dari niat awal saya untuk melakukan pendekatan ke masyarakat apapun bentuknya itu. Buat saya sebetulnya yang paling penting itu adalah menyentuh hati mereka ya. Silaturahim. Misalnya datang seperti ini berkeliling. Hasilnya bagaimana ya itu Allah Alam. Karena buat saya bukan uang kok yang berkuasa gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa menyerap aspirasi mereka. Itu sebetulnya yang bisa mengingkat. Ini kan kemarin banyak informasi huwak yang menyebabkan polarisi di masyarakat cukup beriskan sebenarnya. Kang Sarul seperti apa menyikapi hal itu? Memang sekarang ini kan masyarakat sangat-sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari mana pun. Itu orang tuh udah main sosmed semuanya dan sudah paham dan itu memang untuk meng-counter itu sulit ya. Jadi memang perlu ada kesadaran dari kita-kita untuk bisa bagaimana informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Mendidik masyarakat supaya tidak saling menfitnah. Nah tergantung bagaimana kitanya ya, para elitnya di atas ya terutama yang memang bisa mengkondisikan itu semua. Agar yang di bawah ini tidak semakin jadi liar gitu. Yuk kita duduk sini. Oke. Wah ada kuenya segala ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Neng. Kang, pastinya warga banyak berharap terhadap Kang Sarul nanti bila terpilih di DPR. Apa komitmen Kang Sarul terhadap Pak Bupaten Bogor sendiri? Kabupaten Bogor ini kan cukup luas dan PAD-nya yang baru terserap itu hanya 30%. Jadi memang masih banyak sebetulnya yang harus dibandingkan. Salah satunya adalah infrastruktur untuk ke beberapa wisata. Bagaimana infrastruktur jalan untuk menuju ke satu wisata tertentu itu bisa. Kalau kita lihat dari kemarin-kemarin kan ada banyak artis dan juga publik figur yang terjun ke pulih tapi akhirnya juga kejeblos ke penjara. Terjerumus di hal korupsi. Kang Sarul nggak takut dengan terjerumus ke hal yang sama gitu. Begini ya, buat saya semua kan tergantung niatnya. Kenapa saya masuk ke politik juga? Karena sudah terlalu banyak orang tidak baik. Kalau sekarang kita mau diem aja, terus kita biarin. Kursinya itu ditempatin oleh orang-orang yang tidak baik terus gitu ya. Dan saya ingin mencoba merubah sisi itu. Justru saya ingin berbuat apa yang saya bisa untuk bangsa ini. Insyaallah kalau aku pilih saya akan berusaha untuk amanah memangku jabatan tersebut. Tapi kalau pun tidak ya semua. Saya melakukan aktivitas saya sebagai pemilih travel. Saya sebagai penusaha. Saya sebagai pengelola sekolah gitu. Jadi jalan aja. Dan saya sudah cukup kok dari sisi materi apalagi sih yang saya mau capai. Terima kasih. Terima kasih.